Suku Surma atau yang juga dikenal sebagai suku Suri, mendiami wilayah paradaya Etiopia. Suku ini terkenal dengan tradisi yang cukup mengerikan, yakni meminum darah sapi. Mereka meminum darah dengan memotong arteri karotis sapi, pembuluh darah yang terletak di bagian leher. Setidaknya, mereka memerlukan 2 liter darah yang kemudian dituangkan ke dalam lapu. Beberapa dari mereka bahkan meminum begitu banyak darah sapi hingga muntah. Lantas, mengapa suku Surma meminum darah sapi? Melansir laman Puls.ng, darah sapi dianggap semacam minuman berenergi. Para penduduk suku biasanya meminumnya menjilang pertempuran dongah atau tongkak. Sebab, darah sapi dipercaya dapat memberi mereka kekuatan dan membuat mereka tetap bugar selama pertempuran. Pemenang pertarungan dongah dapat memilih wanita mana saja yang dia inginkan. Dan itu adalah hadiah yang cukup untuk bertarung sampai mati. Para wanita juga senang untuk dipilih oleh pemenang. Selama pertarungan dongah, semua batasan dicaput meskipun tidak seharusnya membunuh pihak lain. Beberapa orang mati, cacat dan terluka parah. Ketika seseorang membunuh saingannya dalam pertarungan dongah, dia harus membeli 20 ekor sapi untuk keluarga yang telah ditinggalkan atau memberikan mereka seorang wanita. Memiliki sapi dipandang sebagai tanda kekayaan dan sosok yang berpengaruh. Sapi dijadikan sebagai maha dan seorang laki-laki yang ingin menikah harus memiliki minimal 60 ekor sapi. Sapi juga memiliki sumber daya penting berupa susu sehingga dianggap berharga. Hewan itu juga digunakan untuk pengorbanan kepada dewa. Meski demikian, tradisi meminum darah suku surma tentunya tidak untuk ditiru. Dalam jumlah tertentu, darah sapi memang memiliki beberapa nutrisi dan tidak masalah jika diminum. Namun, jika berlebihan, itu adalah ide yang sangat buruk. Sebab, darah sapi mungkin memiliki patogen yang dapat menginfeksi. Meminum darah juga dapat menyebabkan kelebihan zat besi dalam darah. Tentu, ini menyebabkan hemokromatosis, kerusakan hati, dehidrasi, penumpukan cairan di paru-paru, tekanan darah rendah dan gangguan sarap. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!